. Partai Solidaritas Indonesia menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyarankan duet Anies Baswedan bersama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024. PSI menyebut Kaisang belum mengambil keputusan strategis terkait hal itu, meskipun komunikasi dengan seluruh parpol tetap dilakukan. Sigit mengatakan Kaisang masih terus menggodok pencalonan para tokoh potensial sebagai kepala daerah, termasuk untuk Pilgada Jakarta. Sebelumnya dilansir Kompas, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan peluang kemenangan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgada Jakarta 2024 kecil jika memilih berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera. Alasannya, Anies dan PKS punya ceruk pemilih yang sama, sehingga tak akan memperluas basis pemilih. Tim ses Anies Cak Imin pada Pilpres 2024 lalu ini menilai, Anies lebih baik berpasangan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ia pun menuturkan, jika Anies berpasangan dengan kader PKS, bukan tidak mungkin pembelahan bakal terjadi di masyarakat. Ali mengingatkan, situasi Pilgada DKI Jakarta 2017 sangat mungkin terulang kembali. Terakhir, ia merasa tak tertarik membahas Anies jika akhirnya benar-benar memutuskan memilih kader PKS sebagai bakal calon wakil gubernur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!